Oke, baik teman-teman. Hari ini kita lanjut materi kita di pengurangan pecahan campuran ya teman-teman. Hari ini ada dua hal yang Pak Sabta ingin tekankan. Kalian bisa menyelesaikan soal tentang pengurangan pecahan campuran. Mau yang penyebutnya sama ataupun yang penyebutnya berbeda. Kemudian kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya soal cerita nih. Biasanya. Tapi tentang pengurangan pecahan campuran. Pastinya ya. Kayak gimana nanti Pak Sabta akan ajarkan ke kalian. Dan ini mudah, tidak sulit ya teman-teman. Oke, Pak Sabta lanjut. Oke, kita review materi sebelumnya ya teman-teman. Masih ingat nggak materi sebelumnya tentang apa ya? Tentang tambah-tambah. Iya, tentang tambah-tambahan. Tambah-tambahannya, tambah-tambahan apa ya? Tentang penyumlahan kan? Nah penyumlahannya itu, penyumlahan apa ya? Kalau boleh tahu ya teman-teman. Penyumlahan. Penyumlahan apa teman-teman? Pecahan campuran. Ya, jadi pekan lalu kita udah belajar tentang penyumlahan, pecahan campuran. Nah, Pak Sabta pengen ngetes nih. Masih ada yang ingat nggak ya? Ada yang mau sebut angka? Sebut... Sembilan. Eh, jangan-jangan. Nggak apa-apa, sembilan. Oh iya, sembilan. Berapa lagi? Ini campuran ya teman-teman ya. Sembilan, berarti kayak gini nih. Pembilangnya berapa, penyebutnya berapa? Sebut aja angka. Ayo biar cepat, 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 cepat. Lima. Lima. Penyebutnya harus lebih gede dari lima. Sepuluh. Sepuluh. Oke. Ditambah. Ayo, campuran juga. Berapa teman-teman? Tiga. Oke, tiga. Berapa campuran? Sebut aja angkanya, teman-teman. Biar cepat nih. Dua. Dua, oke. Dibawahnya harus lebih gede dari atasnya. Lima. Lima, oke. Nah, seperti ini, ya kita udah dapatkan soal nih. Nah, kalau pekan lalu, Pak Sabto bilang, angka yang di depan, ya, angka yang di depan ini, ini sembilan, dan ini tiga, ya. Ini kalian jumlahkan aja. Kalau penjumlahan, pecan-campuran langsung jumlahin aja. Sembilan tambah tiga, dua belas ya. Kita simpan dulu nih, dua belas. Oke, ini adalah hasil dari sembilan tambah tiga. Oke, jelas? Sekarang kita coba, yang belum kehitung adalah lima per sepuluh. Lima per sepuluh. Dibawah dua per lima. Oke. Mau cara yang gimana pun boleh, terserah kalian. Mau kali silang juga boleh, ya. Mau tidak. Kali silang juga boleh nih, kalau kalian terbiasa kali silang, ya. Berarti? Kali silang aja, Pak. Lima. Oke, siap. Lima. Ini kali silang lagi. Dua puluh. Tambah dua puluh. Per? Ini kali. Lima puluh. Oke, good. Ini atasnya empat lima. Per lima puluh. Empat lima. Bisa diserhanain gak? Empat lima puluh. Bisa. Sama-sama dibagi lima. Pasti ya. Bisa dibagi lima ya, teman-teman ya. Empat lima bagi lima. Bisa dibagi lima nih. Berapa? Nanti dulu, nanti dulu, Miki. Eh, empat lima bagi lima. Berapa ya? Lima kali lima. Lima kali lima. Lima kali lima. Berapa? Sembilan, Pak. Sembilan, oke. Iya, saya diri. Sembilan. Belas. Bukan, 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 bukan. Eh, lima puluh bagi lima puluh. Iya. Sepuluh. Oke. Nah, jadinya kita udah dapat nih. Berarti disini hasilnya dua belas. Kita tulis dulu. Kemudian sembilan per? Sembilan, jadi puluh. Sudah deh, dapat jawabannya. Iya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, bisa, Pak. Sampai next. Saya lupa, Pak. Saya lupa, Pak. Saya kasih, ya. Bisa, Pak. Saya lupa, Pak. Saya lupa, Pak. Oke, baik. Coba, coba, coba. Coba. Nah, sekarang nih. Coba teman-teman selesaikan sendiri. Mungkin gimana, ya? Assalamualaikum. Mungkin salam. Tadi, Cang, Pak. Gimana ini, teman-teman? Tuliskan. Dua pecahan campuran. Yang penjumlahannya tiga. Ini dua, Pak. Hasilnya penjumlahannya lima. Dua per tiga. Ini gampang. Ini dua. Ini tiga. Tiga. Terus. Oh, gini. Cabo junior. Cabo junior. Cabo junior. Tunggu, ya, teman-temannya. Pasal-tunggu lagi ada problem di laptopnya. Bentar. Oh, not problem. Oke, silahkan, Sahara. Dua, tanya. Terus. Ingat aja konsep penjumlahannya, ya, teman-teman. Ini kan hasilnya lima. Ya. Ini dua, ini dua. Terus. Ini tiga, Pak. Yang mana tiganya? Yang angka gede, ini dua, sama tiga, Pak. Sahara kan udah nulis di sini dua. Di atasnya ini berapa ini? Dua berapa dia? Tiga. Tidak tahu, Pak. Hasilnya dua. Ayo, Sahara, dilanjutin. Di mana lagi jawabannya? Ini nanti hasilnya katanya lima, dua per tiga. Ingat konsep penjumlahan, teman-teman. Tuh. 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 Tiaga di mana, Sahara? Terima kasih. Atau yang lain? Ada yang mau bantu, Sahara? Menyebutkan lagi. Ingat ya, teman-teman, konsep penjumlahan. Yang bagian depan. Game. Bagian depan. Di apain tuh dengan yang ini. Bagian sini. Depannya juga. Satu, Pak. Berapa? Satu. Dimana satunya, Sahara? Di atas. Di atas tiga. Oke, good. Di sini berapa? Lanjut ditambah tiga. Terus? Satu lagi, Pak. Oke. Ini bisa ya, teman-teman. Dua tambah tiga, lima. Good. Satu tambah satu. Tiga, lima. Ada lagi yang lain nggak? Angka yang lain ada nggak? Ini yang pertama nih. Ini jawabannya bisa banyak, teman-teman. Ada lagi nggak? Berapa, Giveri? Bukan, Pak. Nih, Pak Sabto kasih contoh ya. Satu ya. Di sini bisa satu per tiga ditambah. Di sini pasti berapa, teman-teman? Empat. Empat. Satu per tiga. Ini juga hasilnya lima, dua per tiga. Ada lagi nggak yang lain? Yang bisa? Banyak banget ya, teman-teman ya, sebetulnya. Pak, di sini lima. Satu per tiga ditambah. Satu per tiga juga bisa. Ini juga hasilnya lima, dua per tiga. Banyak banget sebetulnya ya, teman-teman ya. Oke. Ini hanya salah satu contohnya aja. Oke, teman-teman. Ini materi kita yang pekan lalu. Oke, hari ini kita akan lanjut ke pengurangan pecahan campuran. Oke, teman-teman. Pak Sabto akan next. Nah, ini adalah langkah-langkah menyelesaikan soal pengurangan pecahan campuran, teman-teman. Campuran. Pengurangan pecahan campuran. Nah, ini beda dengan... Itu kedengeran loh, Al-Sawqi. Nguap. Dan ini sudah di-record loh. Oke, teman-teman. Ini adalah langkah-langkah penyelesaian soal pengurangan pecahan campuran ya. Jadi, pengurangan pecahan campuran berbeda dengan penyumlahan. Kalau penyumlahan, tinggal dijumlahin aja bagian depannya, dan selesaikan pecahannya. Nah, kalau pengurangan, langkah yang pertama adalah, ubahlah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Jadi, diubah dulu, teman-teman. Pecahan campuran itu jadi pecahan biasa. Sudah kan waktu itu yang bagian bawah, kali depannya, kemudian ditambah atasnya. Nanti deh kita coba cek. Kemudian yang kedua, perhatikan penyebut dari pecahan tersebut. Jika penyebutnya sama, maka pembilangnya langsung dikurangkan saja. Jika penyebutnya sama, maka pembilangnya langsung dikurangkan. Pembilang itu atas atau bawah, teman-teman? Atas atau bawah? Pembilang? Pembilang atas atau bawah? Bawah. Bawah atau atas? Atas atau atas? Atas atau atas? Kalau penyebut? Ada penyebut yang lima. Penyebutnya bawah. Saya tidak. Saya 10. Kemudian, kalau dia penyebutnya sama, berarti bagian atasnya tinggal dikurangkan saja. Eh, tinggal dikurangkan. Kemudian, tetapi jika penyebutnya berbeda, maka samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan mencari APK-nya. Lalu dilakukan pengurangan. Tapi kamu yang top up, yang terlaku yang banyak. Bisa juga langsung itu kali silang ya, teman-teman ya. Berlaku juga kali silang. Oke, kita lanjutkan. Nah, perhatikan contoh ini. Yang lain, tolong di-mute ya. Tolong di-mute dulu. Perhatikan dulu aja. Kalau misalnya Pak Sabtu minta jawaban kalian, baru kalian, apa lagi namanya? Jawab, ya. Oke. Baik, teman-teman. Perhatikan. Ini diubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Itu boleh, itu belajar dulu. Itu lagi ngasih tau cara. Kali 2. Ini kita kaliin dulu. Ya, kemudian hasilnya nanti di jumlahin. Ya, kayak gitu ya. Perhatikan pecahan-campuran ke pecahan biasa. Berarti 10 kali 2, 20. Tambah 4, berarti 20. Banyak ngeliat ini. Tuh, mau. Dikurang. Oke. Banyaknya berapa? Ini dikalikan dahulu, teman-teman. Kemudian hasilnya di-jumlahin. 10 kali 1, 10. Tambah 3. Ini bisa tambah belajar. Kalau begitu, kalau dia mau sibuk WA-an. Oke, teman-teman, tolong fokus dulu, teman-teman. Ya. Nah, setelah itu, lihat penyebutnya ternyata sama. Penyebut itu bagian 10 dengan 10. Berarti ini bisa langsung dikurang. Gak ilah. Udah sih, tarah aja. Dikurang 13. Bukan, ini kan lagi belajar. Ini ditambah. Sama ini. 24 dikurang 13. Berarti 11 per 10. Oke. Nah, bagian atas lebih besar, Pak, dari bagian bawah. Oh, berarti ini bisa campuran, Pak. Campurannya gimana? Ya, dibagi. 1 ya, pasti. 1 kali 10, 10. Tar dulu, Dik. Berarti ini 1. 1 per 10. Tar dulu. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Sampai sini. Pertama, pertama. Itu suara siapa ya? Keras banget. Iya, siapa tuh? Teman-teman, ya. Tolong diperhatikan dulu. Udah? Udah diperhatikan. Ada pertanyaan, teman-teman, sebelum pas hablo lanjut? Oke, kalau enggak ada pertanyaan, tolong kasih jempolnya. Ya, kasih jempolnya kalau enggak ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Sahara, Naira, Alistah, Unaiza, Ibra, Ya, Ya, Berarti Fardan, Tasya, Oke, Ya, Pas hablo lanjut ya, teman-teman ya. Jadi, tadi caranya adalah Kita ubah dulu ke pecahan campuran tersebut Menjadi pecahan biasa. Ya, Terus kita lihat, Oh, penyebutnya sama, yaudah langsung dikurangkan. Pak, apakah mesti harus selalu diubah ke dalam bentuk pecahan campuran? Iya, Kalau misalnya pecahan biasa tersebut Bisa diubah ke pecahan campuran, Silahkan ubah ke pecahan campuran, ya. Karena nanti kita akan belajar selain pecahan campuran, Ada pecahan desimal, ada persen, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang silahkan teman-teman coba selesaikan sendiri. Ya, yang ini ya. Nggak usah pas-sapa bantu. Yang sudah sebut nama, teman-teman ya. Yang sudah sebut nama, nanti pas-sapa akan nanya ke yang sudah. Ya. Yang sudah sebut nama, Oke. Finish, teman-teman? Oh, sebentar, sebentar. Oke. Saya bisa membaca gerak tubuh Jipari bilang, Pak, sebentar, Pak, sebentar. Gitu ya. Kayaknya sudah ada yang sudah selesai, nih. Andaru sudah nyantai-nyantai. Berarti sudah selesai, dia. Ayo, Andaru, sudah belum? Pas waktu tadi hanya nebak doang sih. Tapi kalau sudah, ya Alhamdulillah. Gimana Andaru? Sudah? Sudah, Andaru? Lompat. Lompat. Ternyata pas waktu salah tebakannya. Oke. Yang biasa finish-finish duluan nih, Irdina, siapa lagi? Kalista, Naira, Elang, Sachi. Biasanya duluan-duluan nih. Cuman malu-malu nih. Gifari, Rizky, Sahara. Oh, Sahara masih nulis. Nyeret-nyeret. Oke. Gifari, udah ya? Oh, belum-belum. Lagi ngurangin, Pak. Lagi ngurangin. Oke. Saya pikir nggak sudah. Oh, ada yang nge-chat pas waktu. Kayaknya dia nggak mau. Oh, Zaka. Silahkan, Zaka. Oke, Zaka. Jawabannya berapa, Zaka? Jawabannya... Dua, satu, per tujuh. Oke, dua, satu, per tujuh. Yang lain ini jawaban Zaka ya? Zaka. Oke, ada lagi? Zaka udah ternyata. Zaka, Zaki ada? Oke. Halo? Yang lain? Sudah? Oh, ada lagi, ada lagi yang nge-chat pas waktu. Eh, takut salah, Pak. Jangan takut salah, nggak apa-apa. Oh, Andaru. Oke. Oke. Oh, Andaru sama, Zaka. Siap. Dua, satu, per tujuh. Ya. Oke, kalau ada yang mau bersuara. Tadi yang takut salah siapa? Tapi saya belum selesai. Siapa, siapa namanya? Siapa? Siapa tadi yang bersuara? Tolong dong. Halo? Paspornya apa? Oh, bukan puisi ya ini, teman-teman. Halo? Dengan siapa di mana, teman-teman? Ya, paspornya. Matematika mudah? Ya, sip. Pas apa kayak pembawa acara aja jadinya. Wah, ada yang nge-chat lagi, ada yang nge-chat. Siap, siap, siap. Wih, Kalista sama. Dua, satu, per tujuh. Sip. Ini, tadi udah ada Andaro, ada Kalista, ya, tadi. Kalista. Oke, kayaknya kalian malu-malu ya dengan Pasapto, ya? Padahal belum, apa, bukan baru kenal, kan sudah lama kenal Pasapto. Padahal nge-chat coba. Oke, di-chat lagi nih, Pasapto dapat pesan. Asik. Irdina juga sama. Irdina. Oke, Irdina juga sama. Oke, udah ya teman-teman ya. Pasapto sudah list aja ya. Ada lagi nih yang nge-chat, Pasapto nih. Wih, dua orang. Mencet, Pak. Oh, kepencet. Oke, siap. Baik, teman-teman, kita sudah list aja. Ini kita jawab sama-sama ya. Seperti soal yang di sebelahnya tadi, ya, yang bagian kiri. Ini otomatis kita kalikan. Kemudian hasilnya nanti di jumlahkan. 7 x 4, 28. 28 tambah 3, 31. Per 7. Dikurang. Ya, sama. Ini dikalikan dulu. Kemudian hasilnya dijumlahin. 7 x 2, 14. 14 tambah 2, 16 per 7. Karena penyebutnya sama-sama 7, maka bagian atas kita tinggal kurangkan saja. Oke, 31 kurang 16. Yaitu 15 per 7. Oke, di bagian atas lebih besar, Pak. Bagian bawah. Oke, kita bisa sederhanakan. Kita tinggal bagi aja. Berapa kali 7? 2, Pak. 2 x 7, 14. Good. Kurangin 1. Berarti jawabannya 2, 1 per 7. Oke, selamat buat yang benar ya, teman-teman ya. Terutama tadi yang sudah mau nge-chat, Pak Sabto, jawabannya. Ya, ini dia orang-orangnya. Dan yang tadi yang belum sempat tapi benar, ya Pak Sabto ucapkan selamat buat kalian. Ya, Pak Sabto ucapkan 2 jempol buat kalian. Mana sih jempolnya? Oke, ready teman-teman? Udah ya. Ini masih easy-easy teman-teman ya. Ini masih gampang banget ya. Karena kenapa? Karena penyebutnya masih sama, Pak. Ya. Ini kalau ibarat kita main game, ini level 1, teman-teman. Oke, Pak Sabto next. Berikutnya. Nah, ini dia. Kita sudah mainnya di pecah. Soal cerita, teman-teman. Oke. Perhatikan baik-baik soalnya. Kim membeli 2, 3 per 4 meter kain. Ya. Dia punya kain. Dia beli kain segini ya. Dia memotong. Kalau kata-kata memotong, teman-teman, berarti itu dikurangin ya. Dikurangi. Oke, dikurangi 1, 1 per 8. Berapa meter kain yang tersisa? Berarti bisa kita artikan bahwa 2, 3 per 4 dikurang 1, 1 per 8. Nah, ini berapa hasilnya gitu kan. Berapa ini sisa kainnya gitu. Nah, seperti biasa, kita harus ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Ini kita kali, kemudian hasilnya kita jumlahin. 4 kali 2, 8. 8 tambah 3, 11. 11. Dikurang. Nah, untuk yang di sebelahnya ini, 1, 1 per 8, berapa pecahan biasanya, teman-teman? Sebut aja siapa yang bisa. 9 per 8. Oke, good. Terima kasih yang sudah menjawab. 9 per 8. Nah, sekarang ini tidak sama, teman-teman. Penyebutnya ya, ini penyebut 4, ini penyebut 8. Tidak sama, Pak. Terus diapain, Pak? Boleh kalian cari KPK? Boleh kalian pakai kali silang. Kali silang, Pak. Pakai yang mana? Yang kalian terbiasanya yang mana? Nanti, Pak Sabto. Kali silang, kali silang aja, Pak. Buat dua cara ya. Ini, Pak Sabto, cari pakai KPK dulu. 4 dan 8, KPK-nya itu, ini kan KPK itu kelipatan ya? Ini 8, 12, 16, dan seterusnya. 8, 8, 8, Pak. 8, 16, 24, dan seterusnya. Oh, sama-sama. Ini, Pak, yang sama, Pak. Yaudah, berarti penyebutnya 8. Karena bagian kanan sudah 8, berarti bagian atas tidak berubah. Tetap 9. Nah, yang bagian kiri ini. Dari 4 menjadi 8. Oh, kali 2, Pak. Kali 2, berarti atasnya juga kali 2. 11 kali 2, 22. Oke, sekarang tinggal dikurangin. Sudah sama penyebutnya, Pak. Per 8. Oke. 22 dikurang 9. Berapa, teman-teman? 17. 18. 13 bukan. 18. 22 dikurang 9. 22, 18. Bukan 13 ya? Berapa? Betul nggak? 22 dikurang 9. 13. 13. 12. 13. Benar kan ya? 13. Karena ini bagian atas lebih besar dari bagian bawah. Berarti kita bisa jadikan pecahan campuran. Jadi pecahan campurannya berapa, teman-teman? Penyebutnya tetap 8 ya, Pak. 8 ya, Pak. Berapa campurannya? 15 per 8. 15 per 8. 15 per 8. Oke, good. Coba, Pak. Kita coba pakai yang kali silang. Langsung aja ya, Pak. Kita coba kali silang. Kalau kali silang, sebetulnya angkanya lebih besar ya. Karena kita kali silang. Ini 8 kali 11, 88. Oke. Dikurang. Ini kali silang lagi. 9 kali 4. 36, Pak. Per. Per. Itu kali silang lagi. Berapa ini? Ini tempat perubahan yuk. Ini kali. 4 kali 8. 32, Pak. Sekarang kurangkan ini. Berapa itu? Dikurangkan. Berapa itu, teman-teman? 52. Oke. Per 32. Ya kan? Bisa sederhanakan? Bisa, Pak. Sama-sama bagi 2. Nah, bagi 2, teman-teman. 52 bagi 2. 20. 40. 20. 6. 6. 32 bagi 2. 8. Eh, 16. Ya kan? Bisa lagi, Pak. Sererhanakan? Bagi 2. 26 bagi 2. 13. 16 bagi 2. 8. Sama. Nanti hasilnya 1. 5 per. 8. Oke. Terserah kalian mau pakai cara yang mana? Ini cara kali silang. Ya. Kali silang. Oke. Yang ini cara KPK. Oke, teman-teman. Kalian boleh pakai yang mana? Yang tergantung dari kalian pahamnya yang mana. Oke. Kita next, teman-teman. Nah, perhatikan yang ini. Selanjutnya. Ini dia, dia bukan soal cerita ya. Jadi langsung dia minta temukan selisih antara 4, 5 per 9, dan 3, 5 per 6. Berarti langsung dikurangin. Ya, langsung dikurangin. Berarti kita kali silang dulu, eh apa, diubah dulu nih ke dalam bentuk pecahan biasa. 9 kali 4, 36. 36 tambah 5, 41, Pak. Per 9. Dikurang. 6 kali 3, 18. 18 tambah 5, 23 per 6. Apa penyebutnya beda nih, Pak? Ya udah, kita cari penyebutnya yang sama. KPK lebih simpel sebetulnya, teman-teman. Tapi terserah kalian. Ini pas apa-apa coba KPK ya. Ini 18, 27, dan 7. 12, 18, dan 7. Oh, 18. 18 ya. Berarti 18, ini juga 18. 9 dikali berapa hasilnya 18? Kali 2, Pak. Ya udah, berarti atas ini kali 2, ini juga kali 2. 41 kali 2, 82. Oke. 6 jadi 18, dikali 3, Pak. Berarti ini juga kali 3. Oke. Berarti ini 23 kali 3, 69. Tinggal kita kurangkan. 82 dikurang 69. Per 18. Berapa ini 82 kurang 69, teman-teman? Ada yang udah? 82 dikurang 69? 13. Oke, 13 per 18. Pak, udah selesai, Pak. Oke, yang di bagian atas lebih kecil dari bagian bawah. Udah, berarti gak bisa jadi pecan campuran. Pak, gak bisa sederhanakan lagi, Pak. Ya, gak bisa. Karena 13, bilangan 3. Bilangan 3. Oke, jawabannya udah seperti ini. Oke, teman-teman. Kita next lagi. Nah, silahkan teman-teman yang kerjakan sendiri seperti ini. Tadi yang bisa, Zaka ya, yang duluan. Nah, yang sekarang siapakah yang bisa duluan? Sebuah botol. Oke, silahkan teman-teman, kerjakan sendiri. Sebuah botol berisi 3, 3 per 8 liter cuka. Jika menggunakan. Kalau kata menggunakan, berarti dikurangi. 1, 1 per 3 liter cuka. Berapa volume cuka yang tersesat di dalam botol. Silahkan. Berapa volume cuka yang tersesat di dalam botol. Oke, yang finish. Siapa yang finish? 5, 7. 5, 7. Satu sedikit bantu kalian ya. Ini 3, 3 per 8 dikurang. Karena disini kata menggunakan. Ini katanya dikurangi ya. Seperti ini dikurangi 1, 1 per 3. Nah, berapa tuh hasilnya? Ya, kayak gitu ya. Kurang lebih ya, teman-teman ya. Ingat. Kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Pecahan campurannya diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 3, 3 per 8 dikurang 1, 1 per 3. Ya. Oke, yang finish. Resend. Minta maaf Gifari, jangan baring ya. Easy ada ya. Oh, sudah ada yang pesan singkat ke pas 1 nih. Zaka sudah. Wih, mantap Zaka. Ya, silahkan Zaka. Berapa jawabannya? Jawabannya 2, 1 per 2, 4. 2, 1 per 2, 4. Oke, ini jawaban dari Zaka. Zaki ada enggak? Belum selesai. Belum selesai, Zakinya. Oke. Ayo, yang lain. Zaka lagi nih, yang pertama. Tapi nanti ya, kita cek bareng-bareng. Betul enggak jawabannya si Zaka. Oke, teman-teman sudah mulai mendengar. Di ruang antara udah rame, teman-teman. Ketugas puskesmasnya juga mungkin sudah datang. Sudah mulai melayani adik-adik kalian yang kelas 1 ya, di suntik imunisasi, campak ya hari ini. Jadi yang kelas 1 di pagi hari, terus kelas 5 dan kelas 6 agak siangan ya. Oke, baik teman-teman. Oh, ada lagi pesan singkat ke pas apa nih? Asik. Oke, Kalista juga jawabannya sama. Oke, Kalista. Sama, Pak jawabannya. Siapa? Sahara juga? Sama? Iya. Oke. Wah, ada lagi nih pesan singkat. Malu-malu ya kalian ya? Sampai nge-chat pas apa. Kayak Sahara dong, langsung. Oke, Irdina ya. Ini Irdina juga. Oke, Irdina. Kedengaran ya, paksisuara pas apa ya? Sekedar informasi ya, medali IKMC yang Irdina dapat, itu medali dari luar negeri ya, teman-teman ya. Irdina sudah dapat medali dari luar negeri. Itu langsung dari Australia. Wow. Ya. Bukan emas ya. Dia dapat bronze. Ya. Nanti deh, kalian lihat nih IG-nya Etki ya. Wow. Wow. Sahara pengen. Oke, teman-teman ya. Kita lanjutkan. Ini jawabannya, berarti kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 8 x 3, 24. 24 tambah 3, 27 per 8. Dikurang. 3 x 1, 3. Tambah 1, 4 per 3. Oke. Ini penyebutnya, kalau kalian sudah mahir, ini penyebut 24. Oke. Ini penyebut 24. Oke. 24, 8 itu pasti dikali 3. Berarti ini juga dikali 3. Oke. 27 x 3, teman-teman, berapa? Oke. Ternyata ini juga tadi jawabannya easy juga sama ya. Oke, teman-teman, 24. Eh, 27 x 3, teman-teman. 81, Pak. 1. 81. 81. Oke, 81 tadi jawabannya, katanya. Bentar. Oke, 81. Tulis ya, 81. Kemudian, ini otomatis kali 8, ini juga kali 8. 4 x 8, 32. Oke, kita kurangkan. 81 kurang 32 per 24. Siapa ini, teman-teman? Yang belum, boleh kalian lihat-lihat lagi di mana ya. Saya salahnya tadi ya. Saya salahnya tadi ya. Eh, Ibra, ngapain chat pas apa kayak gitu? Kamu nggak tahu kalau itu chatnya untuk pas apa doang. Ibra, kamu ketahuan. Nanti aja kita ngobrolin tentang itu ya, Ibra ya. Oke, next teman-teman, sampai sini. Jelas? Oke ya, kita next teman-teman. Oke, terakhir tadi ternyata ada pertanyaan, teman-teman, buat pas apa? Nggak ada? Oke, terakhir. Terima kasih dan saya stop share ya. Nah, nanti materinya itu bisa Pak Sabto kirim ke Google Classroom, teman-teman ya. Dan siapa yang mau, tadi kita belajar tentang apa ya, teman-teman ya? Siapa yang mau bersuara? Tadi kita belajar tentang apa? Pengurangan. Oke, Sahara, pas apa-apa. Sahara, tadi kita belajar tentang apa, Sahara? Pengurangan. Pengurangan apa? Pecahan. Eh, bukan teman-teman. Pengurangan. Sahara dulu ya, teman-teman ya. Sahara, pengurangan. Campuran. Oke, pecahan campuran. Makasih, Sahara. Yang lain lagi nih, pertanyaan selanjutnya. Gimana sih cara menyelesaikan soal pecahan campuran? Pengurangan pecahan campuran. Gimana sih caranya? Ayo, siapa yang mau bersuara? Sahara lagi boleh kalau mau bersuara lagi. Gak usah malu-malu. Bagaimana cara menyelesaikan pecahan, eh, pengurangan pecahan campuran. Tadi diapain dulu, diapain dulu. Kalista deh. Kalista, Kalista. Boleh bersuara, Kalista. Gak usah luma-luma kayak gitu. Malu-malu maksud saya. Kalista, lah Kalista malu-malu. Gak geleng-geleng lagi. Oke, siapa? Irdina, Irdina. Irdina. Oke, Irdina. Oke, bagaimana cara menyelesaikan pengurangan pecahan campuran, Irdina? Diubah ke bentuk pecahan biasa. Oke, pertama diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Oke. Apa lagi setelah itu? Kalau penyebutnya sama, langsung dikurangkan pembilangnya. Kalau penyebutnya berbeda, tidak. Oke, good semuanya. Keren. Jadi, gak rugi kita belajar hari ini. Oke. Oke, terima kasih teman-teman buat hari ini ya. Tadi udah banyak yang menjawab ya. Udah kita latihan bareng-bareng. Kemudian terakhir, pengurangan tahu materi hari ini tentang pengurangan pecahan campuran. Oke, terima kasih. Nanti pekan depan kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nanti bisa kalian lihat buku murid kalian ya. Dan kelas 5 belum ulangan harian kan? Nanti pasabtu akan jadwalkan ya. Minggu depan kayaknya belum deh. Belum ulangan harian. Tunggu-tunggu aja. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa pekan depan ya teman-teman. Tunggu-tunggu aja.